Nah di awal itu pemerintah daerah sudah memberikan kepastian buat kami bahwasannya lahannya clear and clear Dan ternyata bahwasannya lahannya juga sendiri masih ada yang bermasalahan Karena kami kasih waktu di tanggal 24 Juni Kalau tidak selesai juga nah itu PUPR akan menghentikan pekerjaan di kampung Ulos Kuta Raja ini Baik selamat sore sahabat green dimanapun berada Sore ini kami berada di Huta Raja Desa Lumbansuhi Kecamatan Pangururan Bersama dengan narasumber kami dari Kementerian PUPR dan tokoh masyarakat di tempat ini Kita akan berbincang tentang polemik yang terjadi di Huta Raja Dan hari ini kita akan langsung berbicara dengan narasumber kita Dengan Bapak Muhammad Randa Tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR Sejak mulai pekerjaan di Huta Raja ini Langsung saja kita tanyakan apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR di Desa Huta Raja ini Baik terima kasih Bang Kegiatan kita disini itu Bang Nama paketnya itu penataan kampung Ulos Kuta Raja dan Kuta Sialagan Kebetulan Kuta Raja dan Kuta Sialagan itu satu paket Jadi satu paket terbagi dua lokasi Nah kegiatan-kegiatan kita disini kalau secara garis besar Bang Kalau saya jabarkan disini ada kita pengerjaan rumah bolon baru Dan ada juga rehab rumah bolon Nah kalau rumah bolon baru itu dikerjakan dari nol sampai selesai Tapi kalau rehab saja itu seperti yang kita lihat disini itu hanya atap sirapnya saja Baru banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti disitu Ada kegiatan pekerjaan TIC itu Turis Informasi Center Nah itu dalam proses pengerjaan Ada juga coffee shop di belakang Sama toilet umum Baru ada plaza ulos Plaza Baru ada pelataran batu candi Nah secara garis besar itu item-item pekerjaan kita Bang Baik bisa dijelaskan oleh Pak Randa sendiri Progres pekerjaan hingga saat ini dan Bulan berapa pekerjaan ini dilaksanakan dan sudah Seperti apa progresnya hingga saat ini Pak? Kalau dimulainya pekerjaan ini Sesuai kontrak itu bulan 10 Bulu tanggal 16 Nah itu kita berakhir pada tanggal 16 Juli 16 Juli 2021 Artinya progres pekerjaan sudah sampai di berapa persen ini Pak Randa? Kalau progres pekerjaan kita sudah di 71, berapa Pak? 71 persen aja 71 persen Mungkin Pak Roberto Nenggola kira-kira menambahkan tadi apa yang sampaikan oleh Pak Randa Jadi terima kasih kepada kita semua Sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Randa itu memang sudah cukup bagus Hanya kegiatan kita itu memang sudah mencapai 71 persen Yaitu nanti bangunan-bangunan yang ada di Huta Raja ini Toiletnya akan ditampung ke satu safety tank komunal namanya Seperti bayu tank yang sekarang kita bangun di pasir lah istilahnya Jadi pada saat ini kendala-kendala kita yang terbanyak di Huta Raja ini masalah sosial Terlebih yang kita lihat sekarang yang latar belakang ini masalah sosial antara garis keturunan dari simar mata Jadi itu masalah salah satu penghambat dari pelaksanaan fisik daripada pekerjaan kita di Huta Raja ini Jadi sudah itu ada lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan ini Seperti peletakan daripada pembangunan pusat informasi di Huta Raja ini yang aturannya Tidak di pelataran Ulus aturannya yang kita buat sekarang jadi dipindah karena ada masalah sosial Kemudian itu ada lagi keterlambatan kita Yaitu rehab rumah Bolon Salah satu yang ada di belakang sana Itu ada terjadi penghambatan sehingga sampai sekarang ini realisasinya belum tuntas Jadi pengalian dananya pun masih tergantung lah kita bilang ya Pak Randa ya Nah jadi kendala untuk membuat 100% untuk Huta Raja ini Istilahnya sangat berat lah rasanya untuk menyelesaikan dalam waktu yang dekat ini Karena masalah sosial Apalagi ini masalah rumah Bolon kita yang satu ini Masalah garis keturunan entah bagaimana persoalannya kita kurang tahu Tetapi tadi sudah kita cari kesepakatan Bahwa pembangunan di Huta Raja ini akan berlanjut sampai tuntas Jadi kemungkinan Ya kalau hambatan apa segala macam Mudah-mudahan sampai tanggal 16 Juli Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan sempurna lah Jangan dulu kita bilang 100% Pak Itulah dulu yang bisa kami sampaikan sementara waktu ini Terima kasih Baik karena tadi ada masalah sosial disini terjadi Pak Randa Kira-kira dari kementerian POPR sendiri Apa yang diharapkan terhadap masalah sosial disini Kalau harapan kami sendiri Bang Sebenarnya ini prosesnya sudah sangat panjang Sudah dari mulai Bapak Presiden pertama kali kemari Nah itu sudah memang sudah direncanakan Bahwasannya memang ada revitalisasi kampung Ulos ini Nah instruksi dari Bapak Jokowi itu segera dilaksanakan oleh Bapak Menteri Nah sekarang ini posisinya Ada masalah sosial Iya Jadi kalau dari kami sendiri Pihak kementerian PUPR ini Pak Sebenarnya kami melaksanakan pekerjaan yang sudah clean and clear Nah masalah lahan yang masih ada terkendala segala macam Itu ranahnya pemerintah daerah Nah di awal itu pemerintah daerah sudah memberikan kepastian buat kami Bahwasannya lahannya clear and clear Dan ternyata bahwasannya lahannya juga sendiri masih ada yang belum permasalahan Itu sendiri Jadi kalau kami sudah membuat sikap Itu dari surat Pak Kabalai sudah jelas sikap kami itu Bahwasannya kami kasih waktu di tanggal 24 Juni Kalau tidak selesai juga Nah itu PUPR akan menghentikan pekerjaan di kampung Ulos Putaraja ini Hariannya diselesaikan lah semua problemi, masalah dengan baik begitu ya Iya benar Iya benar-benar Pak Baik kita juga bersama dengan tokoh masyarakat Huta Raja Desa Lumbansuki Bapak Habosan Simarmata Tadi ada pertemuan dengan pemerintah Dan beberapa tokoh masyarakat Hingga masyarakat disini terkait masyarakat sosial yang terjadi saat ini Langsung kita tanyakan tadi bagaimana hasil pertemuan Antara masyarakat dan pemerintah yang sudah disepakati Atau apa-apa yang mungkin tadi disepakati dalam pertemuan itu Kira-kira bagaimana Tulang? Baik terima kasih Jadi ya sebelum saya jawab ini hasil pertemuan tadi ya Perlu juga saya jelaskan Yang sesungguhnya Sebelum bangunan ini terlaksana Ya ada beberapa kali pertemuan sosialisasi dari pihak-pihak terkait Tentu mungkin satu dari dinas para wisata ya Karena kebetulan Kampung Utara ini Udah memang dihunjuk Jadi Destinasi wisata Untuk kedepannya Jadi Sesungguhnya Dari hasil beberapa kali pertemuan Ataupun sosialisasi Dari instansi terkait dengan masyarakat Bahwa Pembangunan ini disetujui semua Ya kemudian juga perlu saya jelaskan Disini kan ada opung-paropung Beberapa opung Jadi perwakilan dari opung-paropung Ya memang sudah sepakat Dan berikut sudah tertanda tangan Bahwa pembangunannya akan jalan Dan disetujui Nah terus kemudian Ya terkait pertanyaan tadi Atau pertemuan tadi Ada permasalahan Ya saya juga terkejut Ya kan Kenapa kok bisa sampai terjadi seperti itu Tapi yang pasti Tadi dari salah satu pihak Keturunan dari opung-paropung Yang mungkin Mereka komplain Atau tidak mungkin Atas pertujuan mereka Apa Bangunan ini berdiri Ya saya juga Ya sedikit agak ini Kecewa ya Karena memang awalnya Sesungguhnya semua sudah setuju Ya kan Bangunan ini ada Dan kami terima Dan benar-benar sangat ya Bersyukur mendukung Pembangunan Huta Raja ini Nah terus Kemudian Hasil dari pertemuan tadi Mudah-mudahan untuk ke depannya Ya Pembangunan ini tetap lanjut Ya mungkin itu harapan kita semua Karena Solusi Solusi yang paling baik Sudah dapat tadi Pemegang Bisluid Yang dinamakan Tunggandi Huta Kan keberadaannya ada di Medan sekarang Nah Jadi ada rencana kami Yang mau berangkat ke sana nanti Didampingi juga Dari pihak Opung kami ya Opung kami si Haloho Yang Latar belakangnya Kampung ini dulu Ya opung kami si Haloho Yang memberi ke Simarmata Jadi Kalau enggak sore Nanti Malam atau Pagi besok mungkin Kami akan segera berangkat ke Medan Untuk membicarakan ini Yang pasti Dari Opung kami si Haloho Sudah Artinya sudah bisa Menjamin lah Kalau menjamin 100% Barangkali enggak ya Tapi ya Opung kami Ya berusaha Sedapet mungkin Semaksimal mungkin Ya gimana Supaya Ya pembangunan untuk Kota Raja ini Jangan sampai Terkendala Beberapa Dari tokoh masyarakat Termasuk dari pemerintahan juga Mengatakan ya memang Ya Mendukung 100% Pembangunan ini Ya apalagi kami Yang sebagai warga Asli kampung ini Ya mendukung dong Yakin Mendukung lah 100% Tadi ada permintaan tulang Dari Kementerian Pembangunan Bahwa masalah sosial yang terjadi Di Huta Raja ini Ada limit waktunya Hingga tanggal 24 Juni Dan jika tidak selesai Itu mungkin Kementerian POPRA Akan tidak melanjutkan Pekerjaan itu Kira-kira tulang seperti apa Jadi Justru itu Maka Ya kami juga Udah berusaha Semaksimal mungkin Ya untuk Untuk berangkat ya Ke Medan ya Karena Tadi juga saya udah ceritakan Bahwa Pemegang bis fluid Kampung ini Ada di Medan Yang namanya Sipar Dingotan Jadi ada kesepakatan tadi Kami akan segera Berangkat ke Medan Didampingi oleh Dari pemerintah desa Dari Toko masyarakat Kemudian ada mungkin Yang lain Akan Segera ke Medan Untuk menyelesaikan ini Biar apa Biar pembangunan tetap jalan Ya paling tidak Ya solusinya ada Biar pembangunan tetap jalan Lanjut Nah gitu Bila tidak apa perasaan masyarakat? Yang pasti kecewa dong Pastilah kecewa Ya Ya Kemudian juga Karena ada ultimatum tadi ya Semacam ultimatum gitu lah ya Tanggal 24 Juni Bila masalah ini Tidak terselesaikan Maka Pembangunan Akan di stop Untuk Huta Raja Ya jelas kecewa dong Ya kecewa lah Kecewa gitu Demikian wawancara kami Sahabat Green Bersama dengan Bapak Dari PUPERA dan toko masyarakat Di Huta Raja Desa Lumbansuhi Dan saya Frank Senturi Green Berita Sampai jumpa Horas 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!